Harga cabai yang sempat melambung tinggi, kini sudah berangsur-angsur normal kembali. Menurutnya harga cabai belum disambut gembira pasar, mengingat permintaan masih turun. Di pasar Cimeng misalnya, harga cabai merah sudah di angka normal yakni berkisar Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya, dari harga Rp80.000 hingga Rp90.000. Sarwono, salah satu pedagang cabai menuturkan, untuk harga cabai yang dijualnya saat ini sudah mulai turun sejak semalam. Hal serupa diungkapkan Rina, pedagang cabai di pasar Cimeng, Teluk, Betung, Bandar, Lampung. Dirinya mengaku harga cabai mulai turun, meski demikian daya beli masyarakat masih kurang. Rina menjelaskan, biasanya konsumen membeli cabai paling sedikit 1 kilogram. Kini menjadi setengah, bahkan hanya membeli seperempat saja. Adanya penurunan daya beli masyarakat berimbas pada omset yang juga mengalami penurunan hingga 20%. Selain harga cabai, bahan pokok yang saat ini mengalami penurunan harga yakni tomat. Sebelumnya, harga tomat di angka Rp8.000 hingga Rp10.000, kini menjadi Rp6.000 per kilogramnya untuk harga eceran. Liting Diskursus Network melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.